Halo Nutrizen, selamat datang di NutriCast episode kelima bersama saya, Kenny Tirad Megahandayani, mahasiswa Gizi, IPB University, selaku podcaster pada episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ilmu Gizi di dunia pendidikan khususnya sebagai dosen Gizi nih teman-teman. Tapi pastinya saya tidak sendiri karena di sebelah saya sudah ada dosen yang tidak asing nih untuk mahasiswa Gizi IPB University. Siapa lagi kalau bukan Ibu Hana Fitri ya? Nah, Bu Hana ini adalah dosen Gizi di IPB University dan juga Bu Hana ini aktif dalam melakukan penelitian dan menulis beberapa jurnal tentang penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pangan. Dan Gizi. Langsung aja kita sapa. Halo Bu Hana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sudah semangat ya Bu untuk sharing-sharing ke teman-teman NutriZen. Iya, saya sudah belajar juga jadinya. Sudah pas nih, jadi tinggal saat-saat-saat gitu. Langsung aja nih kita masuk ke sesi sharing-sharing. Jadi untuk mengawali bicara santai kita ini mungkin bisa Bu diceritain sebenarnya apa sih motivasi dan inspirasi Ibu mengambil dosen Gizi gitu. Awalnya setelah selesai sidang skripsi, saya ditawari oleh pemimpin skripsi untuk melanjutkan karir sebagai dosen. Itu awalnya. Saya pikir waktu itu karena penelitian saya di lab dan saya suka kerja di lab, jadi saya pikir ya sudah apa salahnya. Karena artinya kesempatan saya untuk bekerja di lab itu bisa saya temukan kalau saya menjadi dosen. Iya, betul banget ya. Jadi emang sudah seperti panggilan hati juga ya Bu gitu? Bisa dikatakan begitu, tapi bisa juga adalah sebenarnya pada saat itu ada kesempatan yang datang, saya coba ambil kesempatan itu aja. Iya, betul banget. Jadi memanfaatkan ya Bu kesempatan. Nah kalau boleh tahu nih Bu, dari tahun berapa Ibu sudah ada di dunia pendidikan dan bagian dosen gitu? Kalau di dunia pendidikannya sebenarnya saya sudah lama karena mulai dari ngajar bahasa Inggris, tanang SD, kemudian ngurus administrasi sekolah untuk SD pada habis setelah lulus, menjadi dosennya baru start 2013 setelah saya lulus S2. Berarti sudah banyak pengalaman juga ya di dunia pendidikan ini. Kurang lebih kalau dari 2013 berarti sudah 9 tahun ya Bu kurang lebih? Kurang lebih. Nah, pasti ada dong Bu suka dukanya gitu jadi dosen Gizi. Apa sih Bu suka dukanya sebagai dosen Gizi ini? Kalau dari sisi dosennya dulu ya, kalau dari sisi dosennya itu adalah sekarang kalian mungkin pernah dengar terkait dengan revolusi industri 4.0. Sekarang itu sudah masuk ke 5.0. Padahal pada saat saya kuliah, saya itu baru yang 3.0. Diajar oleh dosen yang 2.0. Jadi itu harus selalu updating terkait apa ke depannya nanti bagaimana. Jadi harus selalu update-updatenya itu adalah suka dukanya. Tapi itu masuk juga kenapa itu suka dukanya. Dukanya harus selalu updating, sukanya juga karena berarti saya harus selalu mengupdate diri saya sendiri. Iya betul banget. Jadi memang harus up to date ya Bu mengikuti perkembangan zaman karena ilmu itu nggak berhenti selalu terus berkembang gitu. Betul banget. Nah, ada nih Bu pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama Nutrizen. Sebenarnya job desk dari dosen Gizi itu apa sih? Apakah ada job desk khusus gitu? Untuk dosen sudah diatur oleh undang-undang ada 6 tupoksi utama. Pernah dengerin namanya Tridharma Perguruan Tinggi? Oh iya. Ya, jadi untuk Tridharma sendiri itu mencakup ada pendidikan, yaitu kita mengajar. Kemudian penelitian, kita melakukan riset-riset. Dan juga pengabdian masyarakat, yaitu kita menyebar luaskan ilmu ke masyarakat. Nah, jadi itu adalah tupoksi utamanya. Ditambah dosen itu memang harus mengembangkan kompetensi. Jadi kita memang harus terus belajar. Jadi bukan mahasiswa-nya doang yang belajar, tapi dosennya juga harus terus menerus belajar. Itu adalah resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan harus belajar terus. Dan terakhir tentu beretika. Itu adalah tupoksi utama dari dosen sesuai dengan undang-undang. Oke, tapi seru ya Bu menjadi dosen Gizi itu? Kalau suka hal-hal yang sangat meluas, jadi seru. Tapi kalau sukanya yang menyempit, mungkin agak kesulitan. Iya, betul banget. Karena tadi banyak banget nih Bu tugas dosen gitu kan. Nah, ngomongin profesi pasti ada step by step dong Bu untuk menjadi dosen Gizi. Sebenernya ada tahapan khusus nggak sih Bu yang harus mahasiswa lalui? Mungkin kayak apakah ada ujian atau syarat khusus gitu untuk menjadi dosen Gizi. Nah, ini yang agak membedakan dosen dengan profesi lainnya. Karena pengertian dosen sendiri adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Maka, entry levelnya berbeda. Untuk minimum pendidikannya harus minimum S2 kalau mengajar di sarjana dan diploma. Kenapa? Karena artinya dia sudah pernah penelitian pada saat S1 dan juga saat S2. Dirasa sudah cukup untuk membekali menjadi ilmuannya itu. Nah, untuk persyaratan lainnya sebenarnya sangat tergantung apakah dia dosen PNS atau non-PNS. Kalau dosen PNS berarti mengikuti aturan yang ada di pemerintahan. Kalau non-PNS, seperti misalnya kemarin IPB membuka untuk dosen fakultas kedokteran ya. Nah, itu sudah punya syaratnya sendiri. Tetapi yang secara nasional pasti adalah minimum S2. S2. Ya, pas banget nih. Berarti buat teman-teman nutrizen yang mau jadi dokter Gizi harus siapin mental ya Bu. Mental, fisik, tabungan juga. Karena harus lanjut ke S2. Apalagi banyak penelitian-penelitian. Sebenarnya yang penting adalah otaknya. Karena kalau untuk dana, beasiswa banyak sekarang. Oh iya, betul banget ya Bu. Jadi siapin otaknya aja. Harus siap mengurangi waktu tidur untuk terus belajar eksperimen penelitian. Turun lapang ya Bu, Pak. Iya, betul banget nih Bu. Nah, kalau misalnya buat tentang S2 nih Bu, beasiswa S2 itu kita bisa tahu dapat dari mana aja sih Bu info-infonya? Internet itu udah pasti yang paling pertama. Saya dulu akhirnya dosen, karena pertama kan sudah ditawari kesempatan ya. Kesempatan. Dan pada saat saya menetapkan diri untuk mengambil kesempatan itu, dari Dikti membuka beasiswa untuk calon dosen. Jadi waktu itu, tahun pertama ada beasiswa unggulan, namanya beasiswa unggulan calon dosen. Setelah menyelesaikan S2, kita mendapatkan kontrak kerja. Kemudian ditempatkan di home base. Jadi waktu itu karena saya beasiswanya sudah calon dosen, jadi ya sudah kayak alami aja menjadi calon dosen. Tapi kalau misalnya memang yang awalnya belum tahu apa iya mau jadi dosen atau enggak, yang penting S2 dulu deh. Itu sebenarnya bisa cek-cek beasiswa itu pasti di website ada banyak banget. Tinggal pilihnya mau beasiswa dari pemerintah Indonesia kah, dari swasta kah, atau mungkin dari luar negeri. Intinya Google search aja sih. Iya, betul banget ya. Jadi harus rajin-rajin juga cari tahu gitu. Kalau mau beasiswa harus berjuang juga, cari tahu. Tidak bisa langsung diem tiba-tiba dapat beasiswa kan. Kecuali beasiswa ADB ya, ayah dan bunda. Soalnya itu tinggal minta, enggak usah nyari. Iya, betul-betul. Oke, nah terus Bu, kalau misalnya yang beasiswa menuju dosen itu, apakah harus sebagai asisten dulu sebelumnya itu asisten dosen? Atau kita dari mahasiswa yang sebelumnya bukan asisten juga bisa daftar gitu? Sebenarnya tidak menjadi asisten pun bisa. Nah, tetapi kita itu perlu rekomendasi untuk mendaftar beasiswa yang sangat spesifik itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan rekomendasi kalau misalnya nih di GM, GM IPB, dosen-dosennya, kadepnya ya, terutama kadepnya tidak tahu Anda itu siapa. Kemampuan bekerja Anda itu seperti apa. Nah, kalau misalnya sebelumnya tidak pernah jadi asisten praktikum, minima asisten praktikum, itu agak sulit pasti. Berarti dari sisi prodinya akan mengeluarkan rekomendasi tersebut. Iya, betul-betul. Berarti buat Nutriza nih yang mau jadi dosen, bisa nih tahun depan calonin ya, jadi asisten praktikum atau asisten kuliah gitu. Biar bisa kenal sama dosennya, jadi bisa dapat surat rekomendasi. Betul. Betul banget. Nah, Bu, di zaman yang semakin canggih ini ya, Bu, bisa jadi dosen itu persaingannya cukup ketat nggak sih, Bu? Ataukah sekarang itu banyak prodi gizi yang baru dibuka. Karena, apa ya, dianggapnya ini adalah prodi yang cukup seksi gitu. Seksi. Iya, jadi banyak dari universitas-universitas, ada yang baru, ada yang juga lama, dia membuka prodi barunya adalah prodi gizi. Dan, biasanya mereka selalu kan mencari studi banding, itu ke universitas yang sudah punya prodi gizinya sudah sejak lama, misalnya IPB. Nah, sambil datang ke IPB, dan karena tadi ada syaratnya dosen itu adalah minimal S2, biasanya suka sambil cari, buka open recruitment, nanya ke dosen di gizi di sini, Bapak, Ibu, kalau ada calon lulusan S2-nya gitu, atau S3-nya yang berminat jadi dosen, boleh ke tempat kami. Nah, itu artinya sebenarnya masih luas untuk saat ini, karena banyak sekali prodi gizi yang baru buka. Iya, betul-betul. Tapi, sebagai jadi dosen gizi nih, Bu, kita itu terpaku untuk satu unif atau bisa megang beberapa unif gitu, Bu? Kita didikti, ada sistemnya home base, dan itu harus jelas kita itu bekerjanya di universitas yang mana. Jadi, utamanya itu hanya di satu universitas, tetapi boleh menjadi misalnya penguji luar, atau dosen tamu di tempat lain itu diperbolehkan. Berarti, tapi lebih enak difokus di satu tempat gitu kali ya, Bu, biar fokus. Tapi penelitiannya bisa luas gitu? Karena memang dari sistemnya, dari sistemnya kita tidak bisa mencelok-mencelok sih, harus ada di satu home base. Ngomongin tadi, yang kita juga penelitian ya, dosen itu harus banyak penelitian, harus banyak belajar. Nah, skill apa aja sih, Bu, yang harus dimiliki mahasiswa gizi untuk menjadi dosen gizi? Jadi, untuk skill khusus, sebenarnya lebih ke kemauan untuk belajar sebenarnya bukan skill ya. Saya agak bingung ya. Kalau skill khusus mungkin, pertama yang pasti komunikasi. Ya, komunikasi, kemudian negosiasi saya rasa tidak. Tapi yang paling utama adalah komunikasi, presentasi, itu adalah skill utama yang rasanya akan sangat erat dengan karir sebagai dosen. Karena komunikasi penting ya, Bu, menjelaskan gitu, menyampaikan materinya juga harus dipahami sama yang kita. Tidak hanya itu, karena kan dosen itu ada tridarmanya tadi, kita ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Jadi, hubungan antar interpersonalnya itu bukan hanya ke mahasiswa, kita banyak hubungan-hubungan dengan pihak luar juga. Misalnya, kalau dosen gizi terutama nih, pasti dosen itu akan ngurus PKL mahasiswa ke rumah sakit. Nah, kemampuan kita komunikasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar, itu juga sangat penting kalau menurut saya. Biar terus relasinya berlanjut juga gitu, tidak berhenti sampai di situ. Nah, Bu, ngomongin tentang dosen gizi, tantangan terbesar menjadi dosen gizi itu apa sih, Bu? Gizi itu adalah ilmu yang kayaknya gampang tapi susah, susah tapi gampang. Kenapa gampang? Susah tapi gampang, karena sepertinya kompleks, tetapi intinya tuh sederhana. Paham biokimia dan metabolisme cukup. Kenapa gampang tapi susah? Karena kita berhubungan dengan manusia. Manusia itu tidak sering melenceng dari textbook. Jadi kita harus banyak belajar juga hal-hal lain yang di luar gizinya, supaya bisa lebih berwawasan luas, terutama untuk yang gizi ini. Berarti yang paling penting biokimia sama metabolisme ya, Bu? Kalau untuk ilmu dasarnya. Itu ya teman-teman, jadi buat yang nilainya, itu di, apa ya, belajar lagi gitu, diperluas lagi. Ini bukan karena saya team teaching biokimia dan metabolisme ya, tetapi karena, tadi kan karena pengabdian masyarakat, kita memberikan konsultasi, itu akan jauh lebih mudah memberikan konsultasi kalau kita paham dasarnya. Ya, berapa lagi, setiap orang juga beda-beda kan, Bu? Betul. Bentuknya ataupun gennya gitu, jadi harus tahu dasarnya dulu gitu. Nah, melihat kondisi yang sekarang nih, Bu, peluang profesi dosen gizi di Indonesia ini gimana sih, Bu? Apakah masih diperlukan atau yaudah sudah canggih bisa dari YouTube gitu? Tidak juga. Karena sekarang ilmu gizi itu udah semakin berkembang, bukan hanya kita itu berbicara di level, apa, penelitian itu sudah bukan hanya levelnya, saya penelitian di hewan, saya penelitian di manusia, tidak. Sekarang itu sudah termasuk sampai ke artificial intelligence, itu sudah masuk. Dan itu adalah suatu hal ranah yang baru. Jadi sebenarnya itu akan bisa terus berkembang, bukannya akhirnya jadi stagnan juga. Berarti masih penting banget ya, dan di luar sana juga masih luas banget gitu. Apa namanya, profesi dosen gizi ini masih dibutuhkan. Betul. Banyak tadi yang Bu Hana bilang kan, udah ada prodi-prodi yang baru gitu. Jadi penting banget ini dosen untuk kemajuan bangsa gitu kan, waduh kemajuan bangsa. Terakhir nih, Bu, pesan untuk mahasiswa gizi di luar sana yang mau jadi dosen gizi dari Bu Hana untuk mahasiswa gizi. Yang pertama, yang selalu saya katakan, ikro membaca. Dimulai dari membaca. Karena sangat penting untuk seorang dosen itu, terutama dosen gizi juga, berwawasan luas. Supaya kita untuk mengeproj suatu masalah, tidak hanya pakai ilmu biokimianya saja, pakai ilmu metabolismanya saja, tidak. Jadi yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah selalu terbuka untuk hal-hal baru. Jadi, walaupun itu mungkin sebenarnya bisa diaplikasikan untuk semua jenis pekerjaan, tapi saya rasa untuk dosen dua hal itu penting. Membaca dan terbuka ya, Bu. Harus berwawasan luas gitu. Oke deh, Bu. Mungkin ada closing statement juga, kenapa sih harus dosen gizi gitu. Jadi, sebagai promosi juga nih, ayo join ke dosen gizi. Kenapa harus dosen gizi? Di Indonesia sendiri, gizi adalah suatu hal yang baru. Di rumah sakit, baru 10 tahun terakhir, ahli gizi itu harus jadi S1. Artinya, memang kita peluang dosen gizi itu mendidik, supaya tidak hanya menjadi dosen, tetapi juga untuk bekerja di tenaga kesehatan itu menjadi penting. Oleh karena itu, kalau misalnya memang tadi bisa menjadi pendidik yang profesional dan juga sebagai ilmuwan merasa dirinya bisa, kenapa tidak? Oke, closing statement-nya luar biasa banget ya. Menggeretak hati saya untuk, sepertinya saya mau jadi dosen gizi juga gitu. Apakah teman-teman seperti itu juga? Nah, itu ya, Baratik bisa kita simpulin nih, bahwa ahli gizi ini profesinya bisa bekerja di dunia pendidikan, khususnya di dosen, karena kesempatan kerjanya masih luas banget, masih dibutuhkan di Indonesia, dan karena ilmu itu tidak berhenti, jadi kita tetap harus meng-up to date nih dengan hal-hal yang baru juga gitu. Jadi, pesan untuk NutriZen yang mau jadi dosen gizi, yang tadi Bu Hana bilang, yaitu membaca dan terbuka gitu. Tidak boleh, yaudah stagnan di situ aja, harus berwawasan luas. Oke deh, mungkin segitu aja Bu, bintang santai kita terkait ahli gizi di dunia pendidikan. Mau ucapin terima kasih buat Bu Hana, yang udah bagi-bagi ilmu dan sharing-sharing pengalaman nih, ke NutriZen dan khususnya untuk saya. Semoga sharing kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, dan juga memberi semangat kepada teman-teman untuk terus belajar, tidak berhenti sampai sini. Nah, sekian untuk episode kali ini. Sebelumnya kita tutup dengan pantun kali ya Bu. Oh ya, silahkan. Minum kelapa sama Mbak Anya. Asik. Aduh, sampai jumpa di NutriZen selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.